Taksi demo menolak transportasi online oleh ratusan sopir angkot di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu Siang berlangsung ricuh. Sejumlah sopir angkot yang menggelar demo menolak transportasi online ini meneriaki ojek online yang sedang melintas di depan kantor gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Mereka juga menghentikan taksi argo dan angkot yang sedang membawa penumpang. Sempat terjadi kericuhan antara apar kepolisian dan sejumlah sopir angkot. Seorang sopir angkot yang diduga provokator pun akhirnya diamankan oleh polisi. Para sopir angkot menilai taksi online yang ada saat ini belum mengantongi izin resmi. Keberadaan angkutan berbasis online juga membuat pendapatan mereka nurun. Tuntutannya sebelum aplikasi online ini memiliki izin ya harus dihentikan dulu atau ditutup aplikasinya ya. Karena kita katanya tadi kami dari Orkatran anggota suruh ngikuti undang-undang. Nah sekarang kita kembalikan yang sudah melanggar undang-undang, melanggar konstitusi kenapa dibiarkan.